Tuhan sertamu dan sertamu juga inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius Dalam kotbah di bukit Yesus berkata Janganlah menghakimi supaya kalian tidak dihakimi Karena dengan penghakiman yang telah kalian pakai untuk menghakimi Kalian sendiri akan dihakimi Dan ukuran yang kalian pakai untuk mengukur Akan ditetapkan pada kalian sendiri Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu Sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu Biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu Padahal di dalam matamu sendiri ada balok Hai orang munafik Keluarkanlah dahulu balok dan dari matamu sendiri Maka engkau akan melihat yang jelas Untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu Demikianlah Injil Tuhan Terbujilah Kristus Kita semua punya talenta Kita semua juga punya kekurangan Karena kita masih menjadi manusia Tetapi yang pasti Tuhan memberikan Semuanya kepada kita itu baik adanya Saudara saudariku yang terkasih Hari ini kita juga diajak Untuk bisa mengenali Apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita Santo Alisus Gonsaga Seorang yang mengenal dirinya Meskipun masih kecil Dia sudah seperti orang dewasa Keladanannya Keterampilannya Masih kecil sudah diajak Untuk berlatih Yang seperti orang dewasa Tentunya karena dari keluarga bangsawan Dan juga punya Kemampuan Untuk Belajar Kemiliteran Banyak sekali orang yang mengaguminya Sejak dia masih kecil Dan juga punya Masa depan Untuk kedua orang tuanya Sudah disiapkan Apa yang ingin Yang terbaik Untuk anak ini Tapi bagaimana situasi Keadaan Realitas Yang pelan-pelan Menyempurnakan dia Untuk akhirnya dia Bisa menemukan dirinya sendiri Memang Dia sebagai seorang Pelindung Orang muda Karena sejak kecil Hingga masa mudanya Dia belajar Terus Untuk Melihat situasi Dan tentunya Ada yang enak Ada yang enak Ada yang cocok Dan ada yang juga tidak cocok Tapi dia belajar Dari orang-orang Yang cocok Untuk mengembangkan hidupnya Banyak orang-orang kudus Semasa hidupnya Yang Dia Berjumpa Tidak Dia sia-siakan Bagaimana Pada waktu Dia Sejak kecil Dia Sudah berjumpa dengan Karulus Boromius Ketika dia menerima Komuni pertama Perjumpaan ini Tidak dia sia-siakan Dan dia Belajar Untuk bisa melihat Situasi yang jelek Banyak sekali Balok Di luar sana Di Keadaan Sekitarnya Tapi dia Berusaha Justru Tidak mengkritik Tidak marah Dia belajar Untuk melihat Dari dirinya sendiri Dia juga Membaca Kisah-kisah Orang kudus Yang tentunya Membuat dia Lebih kenal Kepada Dirinya sendiri Dia juga Punya Seorang Pembimbing Yang luar biasa Yang namanya Pater Robertus Belar Minus Dan Dia tetap Terus sebagai Orang muda Melihat situasi Yang sedang sakit Situasi yang Ada pandemik Pada masa-masa itu Begitu banyak Juga dia Berhadapan Dengan Darah Segala kotor Yang berbau Begitu banyak Penyakit Dia tidak Menyerah Dia Suatu malam Kembali Dari rumah sakit Ketika begitu Banyak orang Yang membutuhkan Pertolongannya Lalu dia Berkata kepada Pembimbing rohaninya Pater Robertus Belar Minus Saya merasa Hari-hari saya Tidak lama lagi Saya merasakan Begitu rindu Untuk bekerja Dan melayani Tuhan Hingga Saya tidak bisa Percaya Tuhan telah memberikan Kerinduan itu Sekiranya Ia tidak Bermaksud Untuk mengambil Saya dengan Segera Begitu banyak Pula Yesuit muda Saat itu Mulai terkena Penyakit Dan Jadi larang Oleh pemimpin Untuk kembali Ke rumah sakit Tetapi Dia tetap Mengajukan Permintaan Untuk melayani Orang-orang sakit Akhirnya Diberi izin Untuk membantu Rumah sakit Dan Disana Pasien-pasien Dengan penyakit Menular Biasanya Tidak diterima Lagi Alusius pergi Kesana Mengangkat Seorang pasien Dari tempat Tidurnya Merawatnya Dan mengembalikan Ketempat tidurnya Semula Ternyata Orang itu Terkena penyakit Menular Dan Alusius juga Berani Menyerahkan dirinya Untuk melayani Orang-orang yang sakit Bagaimana Seorang Alusius Bisa Mentransformasikan dirinya Yang luar biasa Dia Tidak terlepas Dari Menggunakan Kesempatan-kesempatan Dalam hidupnya Untuk bisa Dekat dengan Tuhan Untuk bisa Mengenal Tuhan Dengan Baca Kisah Orang-orang Kudus Dengan mengenal Juga Orang-orang yang Luar biasa Dengan penyangkalan dirinya Inilah yang membuat Dia belajar Bagaimana Alusius Akhirnya Bisa Juga Membaca Karangan-karangan Ajaran Kristiani Selain membaca Kisah-kisah Orang Kudus Dari karangan Petrus Kanisius Dengan meditasi-meditasi Setiap hari Sahabat-sahabatku Yang terkasih Bagaimana Caranya Kita bisa Mengangkat Kotoran Yang ada Dalam Mata Kita sendiri Tentunya Dengan tidak Melihat Situasi Yang menyulitkan Menjadi beban Dan Menjadi kritikan Tetapi Bagaimana Situasi Yang sulit Yang sakit Ini kita Lihat Sebagai berkat Untuk Kekudusan Maka Marilah kita Juga mau Belajar Bersama Santo Aloisius Gonsaga Yang Hidupnya Sangat muda Tapi Karyanya Luar Biasa Tidak Pernah Mengenal Lelah Tidak Pernah Melihat Situasi-situasi Suatu hari Dia dibawa Ke Kerajaan Atau Tempat-tempat Yang Luar Biasa Di sana Kemewahan Kenyamanan Tetapi Situasinya Tidak Memungkinkan Buat dia Karena dia Mendengar Begitu Banyak Kritikan Begitu Banyak Kata-kata Yang Kurang Cocok Begitu Banyak Juga Hal-hal Yang Seperti Dikuasai Oleh Setan Dia Tidak Mengeritik Tidak Marah Tidak Kesel Tidak Protes Tapi dia Justru Berusaha Untuk Mengenal Dirinya Dengan Mencari Tuhan Lebih Sulit Mengubah Orang Lain Daripada Mengubah Diri Sendiri Karena Ketika Kita Mau Untuk Mengubah Diri Sendiri Tuhan Tidak Pernah Tinggal Diam Dan Selalu Ada Di dalam Hati Kita Maka Marilah Kita Siapkan Hati Kita Tuhan Yang Hadir Dalam Peranekaristi Ini Di Gereja Ini Di Rumah Kita Masing-masing Lewat Jalur Live Streaming Ini Kita Percaya Tuhan Tidak Pernah Tinggal Diam Meskipun Situasi Yang Sulit Ada Yang Sakit Ada Yang Berduka Kekurangan Karena Masalah Ekonomi Juga Kegelisahan Karena Banyak Sekali Yang Tidak Kita Mengerti Situasi Sekitar Kita Memang Tidak Mudah Tapi Tuhan Tidak Pernah Tinggal Diam Ketika Kita Mau Membaca Buku Orang-orang Kudus Mau Mendengarkan Firman Tuhan Mau Ikut Terus Doa Doa Dan Doa Dan Akhirnya Kita Dituntun Oleh Tuhan Bisa Melepaskan Sedikit Demi Sedikit Yang Menganjal Di Dalam Hati Kita Ada Pada Mata Kita Ada Pada Pikiran Kita Untuk Kita Akhirnya Bisa Melihat Kemuliaan Allah Colle Ittuk Kita Terima kasih.